assalamualaikum selamat datang di channel magelang flasher tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Samsung Galaxy A515 F atau Samsung Galaxy A51 jadi handphone ini kasusnya adalah lupa kunci layarnya walaupun disini kunci layarnya berupa pola namun bisa untuk pin ataupun password jadi untuk menghapus kunci layarnya kita harus masuk ke recovery mode dan melakukan web data sementara itu untuk masuk untuk recovery mode kita harus mematikan handphone ini dan dalam posisi terkunci handphone ini tidak bisa kita matikan caranya kita akan matikan paksa dengan menggunakan kombinasi tombol karena tombol volume tidak bisa tombol volume bawah dan tombol volume walaupun muncul menu matikan daya namun kita pilih menu matikan daya tetap tidak bisa juga kita bisa tekan dan tahan tombol volume bawah dan tombol power sampai handphone ini mati kemudian sebelum handphonenya restart menyala kembali dengan cepat kita pindah menekan tombol volume atas dan tombol power sampai muncul logo Samsung Galaxy A51 kemudian lepaskan tombol powernya tahan terus tombol volume atas sampai handphone ini masuk ke recovery mode jika gagal dan malah masuk ke tampilan logo Samsung kecil seperti ini berarti kita membutuhkan bantuan kabel data kabel data cukup kita hubungkan ke komputer saja dan juga ke handphonenya jika tidak ada kabel data teman-teman bisa menggunakan charger charger yang terhubung ke listrik kita colokkan ke handphone ini atau kabel data yang terhubung ke komputer kita colokkan ke handphone ini dan kita ulangi lagi langkahnya seperti yang tadi kita matikan paksa handphone ini dengan menekan kombinasi tombol yaitu tombol volume bawah dan tombol power kita tekan dan tahan sampai handphone ini mati layarnya menjadi gelap kemudian ketika layarnya menjadi gelap dengan cepat kita pindah menekan tombol volume atas dan tombol power ketika muncul logo Samsung dengan cepat kita lepaskan tombol powernya dan tahan terus tombol volume atas sampai handphone ini masuk ke recovery mode seperti ini kemudian bisa kita lepaskan kabel datanya sekarang dan untuk menghapus kunci layarnya kita akan melakukan web data jadi kita turunkan ke menu web data slash factory reset menggunakan tombol volume bawah untuk oke nya kita tekan tombol power aja kemudian kita turunkan lagi ke menu reset ke setelan pabrik dengan tombol volume bawah kemudian untuk oke nya kita tekan tombol power lagi dan kita tunggu sampai ada proses wiping data di bagian bawah layarnya kalau sudah data web komplit kita bisa kembali ke atas untuk merestat handphone ini dengan memilih menu reboot system now untuk oke nya kita tekan tombol power aja dan kita tunggu sampai handphone ini restart kemudian menyala lagi di logo Samsung Galaxy A51 selanjutnya handphone ini akan melakukan proses loading yang lama dan untuk menjaga kondisi baterainya agar saat proses loading tidak kehabisan baterai bisa kita hubungkan handphone ini ke kabel data atau ke charger selanjutnya tinggal kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai untuk durasi loadingnya ini kira-kira memakan waktu sekitar 2 sampai dengan 3 menit dan seperti biasa untuk durasi loading pada video ini aku percepat aja agar tidak terlalu lama memakan waktu kemudian setelah kurang lebih 2 menitan proses loadingnya sudah selesai dan handphone langsung masuk ke tampilan selamat datang pada tampilan selamat datang ini tinggal kita set up aja handphone sampai ke tampilan menu namun sebelumnya bisa kita lepaskan dulu kabel datanya dan langsung kita pilih mulai kemudian di sini kita pilih setuju kemudian klik setuju di pojok kanan bawah kita tunggu sebentar kemudian kita klik setuju lagi kemudian kita tunggu sebentar di halaman pilih jaringan Wi-Fi ini ada notifikasi terdapat percobaan tanpa otorisasi untuk meriset perangkat Anda ke pengaturan default pabrik sampai di halaman ini kita diminta untuk menghubungkan handphone ini ke jaringan internet jika kita ingin melanjutkan proses setupnya karena halaman ini tidak bisa kita lewati tanpa menghubungkan handphone ini ke jaringan internet kita gunakan Wi-Fi saja kemudian setelah terhubung ke jaringan internet muncul menu berikutnya kemudian bisa kita pilih tadi dan akan otomatis beralih ke halaman memeriksa update proses ini mungkin perlu beberapa menit bagi teman-teman yang tidak ada jaringan Wi-Fi bisa menggunakan kartu data seluler atau bisa tithering dari handphone lainnya sementara ini kita tunggu dulu proses loading memeriksa info sampai dengan selesai kurang lebih sekitar satu menitan sudah selesai kita diminta lagi untuk konfirmasi kunci layarnya yang jelas kita tidak tahu karena memang kasus awal handphone ini adalah lupa kunci layarnya namun di bagian atas kunci layarnya ada alternatif lain karena kita lupa kunci layarnya maka kita bisa melakukan verifikasi akun Google dengan memilih menu gunakan akun Google saya kemudian kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun seperti ini pada halaman inilah kita diminta untuk meloginkan akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini jika kita ingat ketikkan aja emailnya kemudian berikutnya ketikan passwordnya lalu lanjutkan setup sampai ke tampilan menu namun bagaimana jika kita lupa akun Google nya tetap tenang selalu ada solusi di channel Magelang Flasher jika lupa akun Google nya teman-teman bisa simak tutorial cara bypassnya linknya ada di pojok kanan atas video ini cara bypass akun Google yang lupa pada Samsung Galaxy A51 oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher tutorial memang mudah untuk menghapus kunci layar pada handphone Samsung tetapi ada keamanan akun Google yang perlu kita pikirkan wassalamualaikum dan mantap jiwa Hoşçakal di channel Magelang Flasher... Terima kasih.